Nasib berbeda dialami Pratama Arhan di klubnya Tokyo Verdi jika dibandingkan dengan tim Nas Indonesia. Di Tokyo Verdi, Pratama Arhan masih sangat ingin mendapatkan menit bermain. Dilansir dari Transformark, Pratama Arhan baru mencatatkan satu kali penampilan di Tokyo Verdi. Kala itu, Pratama Arhan diturunkan saat Tokyo Verdi bertemu Tochigi SC pada JL2 2022. Pratama Arhan yang bermain sejak awal laga mendapatkan kesempatan tampil selama 46 menit. Mantan pemain PSIS Semarang itu ditarik keluar dan digantikan oleh Mitsuki Arai. Pratama Arhan diketahui berseragam Tokyo Verdi sejak Maret 2022. Di sisi lain, ketika memperkuat tim Nas Indonesia, Pratama Arhan mampu merebut posisi utama. Kini Pratama Arhan tengah membela tim Nas U22 Indonesia yang berlaga di SIGENS 2023. Pada laga perdana grup A, SIGENS 2020, tiga kontra Filipina yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk tim Nas U22 Indonesia. Pratama Arhan tampil penuh. Pratama Arhan mengisi postback kiri tim Nas U22 Indonesia. Penampilan pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, itu pun mendapatkan apresiasi pelatih tim Nas U22 Indonesia, Indra Syafri. Dikatakan Indra Syafri, Pratama Arhan serta Marcelino Ferdinand cepat beradaptasi dengan tim Nas U22 Indonesia. Meskipun tidak bergabung dalam pemusatan latihan sejak awal digelar pada 1 Maret 2023. Berkaca dari penampilan di laga kontra Filipina, bukan tidak mungkin Pratama Arhan akan terus dipercaya Indra Syafri. Sebelumnya, pada laga FIFA Match Day Maret 2023 antara tim Nas Indonesia melawan Burundi, Pratama Arhan juga selalu diturunkan pelatih Sintayong. Manajer tim Nas U22 Indonesia, Sumarji membeberkan bagaimana skuad Garuda mudah bisa mendapatkan tempat latihan dengan kualitas terbaik dan hanya diperuntukkan untuk tim Asuhan Indra Syafri selama tampil di SIGEMS 2023 Kamboja. Tim Nas U22 Indonesia bergabung dalam grup ASIGEM 2023 bersama tim Tuan Rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Suat Garuda mudah untuk menghadapi ajang dua tahunan ini telah tiba di Kamboja sejak selasa 25 April 2023. Setelah tiba di Kamboja, tim Asuhan Indra Syafri pun langsung menjalani latihan pada keesokan harinya. Untuk latihan tim Merah Putih selama di Kamboja ini dipastikan mereka mendapat tempat latihan bagus. Bahkan tempat latihan tim Nas U22 Indonesia lebih bagus dibandingkan saat SIGEM sebelumnya. Pada edisi sebelumnya di Vietnam, tim Nas U22 Indonesia mendapatkan latihan yang kurang layak bahkan hingga viral. Jelas ini berbeda dengan di Kamboja, Rizky, Rido, dan kawan-kawan dipastikan mendapatkan lokasi latihan terbaik. Hal ini disampaikan oleh Sumarji bahwa tim Nas U22 mendapat latihan dengan kualitas terbaik. Sumarji mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kerja keras semua pihak khususnya anggota Komite Eksekutif FCO PSSI. Menurutnya tim Nas U22 mendapat lapangan luar biasa bagus. Bahkan rumput tempat latihan tim Nas U22 ini lebih bagus. Lebih lanjut, Sumarji pun mengaku bahwa lapangan Fisaka FC ini dikhususnya sebagai tempat latihan tim Nas U22 Indonesia. Sumarji mengatakan hal ini dapat terjadi karena komunikasi dengan pihak Fisaka pun lancar. Dengan begitu, pun tim Nas U22 bisa leluasa menikmati dan latihan di lapangan dengan fasilitas terbaik ini kapan saja. Pelatih tim Nas U22 Indonesia Indra Shafri menjelaskan jika Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan tidak perlu menjalani TC jangka panjang. Seperti diketahui, kedua pemain ini jadi nama terakhir yang merapat ke TC Squad Garuda Nusantara. Arhan masih bergabung dalam TC yang digelar di Jakarta. Namun Marcelino yang merapat dari Belgia saat tiba di tanah air langsung persiapan berangkat ke Kamboja. Meski memiliki waktu adaptasi yang minim, pemain yang saat ini membela tim asal Belgia KM, Aska Dense ini sukses menyumbangkan satu gol saat berhadapan dengan Filipina DC Games 2023. Berbicara tentang Marcelino, Indra Shafri menjelaskan jika dua pemain Abroad yang dia bawa ke Sikims tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Mereka sudah cukup ditempat bersama klubnya dan memiliki program latihan yang cukup bagus. Hasilnya gelandang berusia 18 tahun tersebut mampu membuktikan diri di lapangan. Apalagi sebelum merapat ke Squad Garuda Nusantara dia baru saja mencetak bol debut di Liga Belgia. Sosok yang menjabat sebagai dirteh PSSI ini menambahkan jika Marcelino dan Arhan tidak membutuhkan waktu yang panjang di SEA Games tahun ini. Mereka langsung bisa beradaptasi dengan tim dan tampil meyakinkan saat bermain di laga perdana. Dia menegaskan juga tidak mempermasalahkan saat kedua anak asuhnya tersebut tak berada di TC yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Setelah laga perdana, timnas U22 Indonesia harus segera bersiap. Mereka akan menghadapi laga lanjutan babak penyisian grup A. Terima kasih telah menonton!